Berita Indonesia Link, beritanya orang Indonesia. Jangan lupa subscribe ya! Komisi Pemberantasan Korupsi mengaku optimis bahwa Majlis Hakim mengabulkan seluruh tuntutan Jaksa KPK dalam memberikan putusan Ex-Menteri Sosial Julia di Pembatubara dalam kasus korupsi bantuan sosial Corona. Juliari menjelaskan bahwa Majlis Hakim nantinya tentu akan mempertimbangkan seluruh analisa yuridis Jaksa KPK sehingga dapat memberikan hukuman terhadap Juliari. Juliari akan menjalani sidang putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat Senin hari ini. Dalam tuntutan Jaksa KPK, Juliari dihukum 11 tahun penjara, denda sebesar 500 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan penjara. Jaksa juga menuntut Hakim agar memberikan pidana tambahan kepada Juliari, di mana terdakwa harus membayar uang pengganti sebesar 14,5 miliar rupiah. Bila tidak dibayarkan oleh terdakwa, akan diganti pidana penjara selama 2 tahun. Adapun hal memberatkan terhadap Juliari tidak mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersifat di korupsi. Sementara, hal meringankan bagi Juliari adalah karena belum terhenti hukum. Selain tuntutan hukuman badan, denda dan uang pengganti, Juliari juga dituntut pidana tambahan berupa pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik selama 4 tahun. Terima kasih telah menonton!